Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan teman kali ini, aku akan mengambil tema tentang Ada seseorang yang sedang merindukan kamu Bahkan ingin segera bertemu Siapakah dia? Kita cek di pembacaan kali ini ya Dan pembacaan ini bersifat versi-versa Dan juga timeless Jadi kapanpun kalian menonton video ini Ada kemungkinan ini akan bisa resunit ya Dan pembacaan ini juga general reading Jadi tidak akan 100% bisa sama semua Dengan keadaan kalian semua ya Bisa jadi hanya sebagian Atau bahkan tidak sama sekali resunit dengan kalian Jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya Oke, siapakah dia? Oh, nampaknya dia punya energi maskulin ya Karena disini aku lihat tuh orang ini Ada sesuatu yang red flag nih Red flag dari dia Dan sebenarnya kamu pun udah ngerasain Ngerasain bahwa nih orang itu red flag banget Banyak sekali keganjalan-keganjalan Kejanggalan, sorry Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam diri dia Tapi kamu sering mengabaikan dia Ya, kemudian Dan ini ada hubungannya tentang keluarga nih Ya, bisa jadi orang ini itu Tidak bisa bertemu denganmu Itu karena ada keluarga yang menahannya Karena ada keluarga yang mempengaruhinya Seperti itu Sehingga saat ini tuh dia kayak berdrama ya Seolah-olah kayak dia nggak rindu Seolah-olah dia kayak nggak butuh kamu Seolah-olah dia bahagia dengan hidupnya sekarang gitu Padahal tidak Nih ada deception Deception itu orang yang manipulatif Ya, jadi saat ini tuh dia lagi bermain drama dengan kamu Pura-pura tidak membutuhkanmu Pura-pura tidak rindu kamu Pura-pura dia tidak cinta kamu Atau everything Apapun intinya disini dia berpura-pura Terhadap kamu Padahal sesungguhnya disini dia kangen Dia rindu Dia pengen ketemu Dia cinta sama kamu Begitu ya Apalagi disini ada religious factor Jadi kalau religious factor ini Ya biasanya tuh Orang ini tuh Ini Ibadahnya kuat Ibadahnya kuat bisa jadi ya Atau Mungkin dia itu Punya suatu amalan Gitu ya Punya suatu amalan Atau mungkin dia belajar ilmu apa Dan diamalkan Dengan Apa itu namanya Konsisten Nah, seperti itu Dan ini Ada sangkut pautnya Dengan kamu Gitu Jadi bisa jadi gini nih Kalau Misalkan dia Punya apa Wirit gitu ya Ya, namanya wirit Nah, gitu Nah, itu akan Dia akan amalkan Setiap malamnya Untuk bisa Ngedapetin kamu Untuk bisa selalu Terkoneksi sama kamu Nah, kadang-kadang tuh ya Mungkin di tengah malam Tiba-tiba kamu kok Kepikiran dia Tiba-tiba kamu mimpiin dia Tiba-tiba Kamu terbangun di tengah malam Terus Kepikiran Kayak gitu ya Tiba-tiba aja gitu Nah, itu mungkin Salah satu amalan Dari dia ya Dia lagi melakukan amalannya Seperti itu Karena aku lihat disini Dia masih tertarik Sama kamu Dia masih sayang Ya Cuman Karena disini ada Deception Ya, jadi dia lagi Main drama lah Sama kamu Gitu Berpura-pura ya Berpura-pura Seolah-olah dia Tidak membutuhkanmu Tidak rindu Apa Bisa hidup tanpamu Padahal Ada deception Ada Apa Attraction Ya, dia masih sayang Masih cinta Masih butuh kamu Bahkan disini Kalau ada Ya Tau kan ya Kalau orang yang Tertarik sama orang Pasti Pengennya selalu Ngeliatin Orang yang kita suka Ya Pengennya kita deket Dengan dia Pengennya Apa ya Kita tahu Keberadaan dia Nah, seperti itu Saat ini dia Bisa jadi juga Dia saat ini lagi Stalking kamu Ya Dia Suka Stalking kamu Tuh Apalagi disini Ada the world Ya Jadi Energi kalian ini Sebenarnya Kalian ini LDR Ya Berjauhan Ya Berjauhan Baik ini Secara tempat tinggal Atau Memang Berjauhannya Karena secara fisik Kalian sudah putus Bisa jadi Atau sudah bercerai Atau apalah ya Tergantung Kalian ini Terakhir kali Ngejalanin hubungan Sama orang ini Sebagai apa Kalau misalkan Cuman Baru PDKTan Tahu-tahu Dia menghilang Ya berarti orang Masa lalumu Dan berarti kalian Sudah berpisah Gitu aja Ya Nah Orang ini Itu masih punya Keinginan Untuk menikah Denganmu Masih punya Keinginan Bahkan Kalau misalkan Kalian disini Sudah menikah Tapi kalian misalkan Bercerai Atau apa Dia pengen Memperbaiki hubungan Kamu lagi Bahkan Gini Dia pengen banget Biar bisa Mendapatkan kamu lagi Dia pengen punya Anak dari kamu Gitu Agar dia bisa Ngikat kamu lagi Kayak gitu sih Ya Jadi Kalau misalkan Kalian disini Mantan suami istri Atau mungkin Kalian ini Belum Menjadi mantan Suami istri Tapi memang Jarak yang Begitu jauh Karena disini Aku lihat Ada yang Sampai Beda Negara Di antara kalian Ada yang Sampai Beda negara Bisa jadi Beda kota Beda provinsi Ataupun Beda negara Nah Kalau misalkan Kalian masih Suami istri Tapi secara Fisik aja Jarak Jarak itu Yang Memisahkan Kalian Maka disini Ada keinginan Secara Biologis Dia Itu Pengen punya Anak dari Kamu Kayak gitu Bahkan disini Ada niatan Dari si dia Ini Nanti deh Kalau Misalkan Nanti dia Dapet Suatu Apa namanya Tugas luar Dari kerjaan Dia ini Dari kantor Dia ini Dia pengen Melipir Ke negara Kamu Atau Ke kota Kamu Atau Ke tempat Tinggal Kamu Bahkan disini Ada niatan Dari dia Kayak Pengen Ngebawa Kamu Ke tempat Tinggal Dia sekarang Kayak gitu Ya mungkin Sekedar Berlibur Atau mungkin Ya ada Niatan lain Ya Entah Mau memperkenalkan Kamu ke keluarganya Atau ya Untuk menghabiskan Waktu berdua Aja Bisa jadi Ya Jadi ada Niatan dari dia Ingin Adanya pernikahan Padamu Dengan kamu Kalau kalian sudah Menikah Berarti dia Ada Keinginan Ingin membuat Anak lagi Dengan kamu Kalau kalian disini Apa itu namanya Belum Belum Ada Komitmen Kemarin Ya Dia pengen Datang lagi Ke kamu Ingin memperbaiki Hubungan lagi Dengan kamu Tapi aku lihat disini Kayak pengen Ada action Dari si dia Nah Siapa sih Orang ini Orang ini Adalah Orang yang Kalau The lovers Adalah Orang yang Secara Seksualitas Ya Secara Biologis Dia itu Masih bergairah Sama kamu Dia masih Apa namanya Masih tertarik Sama kamu Ya Dia masih Kalau dibilang Sayang cinta Of course Dia masih sayang Masih cinta Cuman Kenapa Kalian Dia ini masih sayang Sama kamu Masih bergairah Bahkan secara Seksualitas Secara biologis Dia ini masih Gairah Masih Tertarik Sama kamu Tapi kok Ya Malah dia yang pergi Gitu ya Karena disini Ada suatu Prinsip Atau Pemikiran Atau Apa namanya Pola pikir Ya Pola pikir Ada Di antara kalian Ini yang Berbeda Eh Bukan di antara kalian Tapi memang Di antara kalian ini Berbeda Beda pola pikir Beda Penapsiran Beda Beda Apa namanya Itu Beda prinsip Ya Intinya kalian Ada suatu perbedaan Dalam sesuatu Dalam satu tujuan Dalam tujuan tertentu Ya Lebih tepatnya Dari Dalam tujuan tertentu Atau dalam suatu situasi tertentu Gitu Nah Ini Kalian beda Beda argumen Beda prinsip Beda Pola pikir Nah Inilah yang membuat kalian Akhirnya Berpisah Kayak gitu Tapi Walaupun berpisah Aku lihat disini Si dia ini Tetap memegang Teguh Pendirian dia Bahwa Kamu tetap menjadi Orang yang memang Dia inginkan Orang yang Menjadi Yang dia Mau jadikan Pasangan Ya Yang Orang yang dia mau Itu cuman kamu Dia masih Masih berpegang Teguh pada itu Tapi Kalau aku lihat Dari kamunya Itu kayak Kamu kayak udah Tau melengos gak sih Aku sih melengos Kayak cuek Kayak masa bodo Kayak Kayak Udah pengen pergi aja Kayak gitu ya Nah Dan Kalau aku lihat The lovers nih Kuat ya Kuat banget sih Dia ini Masih Apa Cinta Masih sayang Bahkan masih bergairah Sama kamu Masih mempertahankan Perasaan dia Untuk kamu Bahkan Ada keinginan Dari dia Suatu saat nanti Kalian bisa bersama Kembali Kayak gitu Dan Apa ya Ada suatu ketakutan juga Dari si dia ini Ada suatu ketakutan Atau Kepercayaan Yang mungkin Menghalangi Kamu dan dia Dalam berkomitmen Dalam hubungan ini ya Jadi Emang Harus adanya Suatu Apa ya Perkembangan lah ya Atau perubahan lah Di dalam hubungan ini Biar hubungan ini Bisa satu tujuan Satu pemikiran Ya Satu cita-cita Ya Dan Apapun harapan kalian Yang berbeda Di masa depan Itu Bisa kalian Atur lah ya Bisa kalian sesuaikan Walaupun berbeda Paling tidak Kalian bisa saling Melengkapi Bisa saling Menghargai Menghormati Memberikan Perhatian Gitu ya Kayak gitu deh Cuman kalau Aku lihat disini Memang kalian Sama-sama masih Egois Gitu Tuh Orang ini Pengen datang lagi Tuh Ya Dan Aku lihat Kalian ini LDRan ya LDRan Jauh Bahkan Ya Mungkin ada yang Beda pulau Beda kota Beda negara Bahkan Ada Sex of Wands Tegak Jadi ada Keinginan dari dia Untuk datang lagi Ke kamu Memperbaiki hubungan Kembali dengan kamu Menjalani suatu Hubungan ya Menjalani suatu Komitmen Yang baru Lagi dengan kamu Karena aku lihat disini Dia tidak mau lagi Melihat ke belakang Like Sex of Wands Ini Dia Naik kudanya Tapi Dia melihatnya itu Kayak Ke arah Depan Ya Ke arah depan Dia tidak mau Menengok lagi Ke belakang Jadi Dia ingin Punya awalan Baru lagi Dengan kamu Memperbaiki hubungan Lagi dengan kamu Punya hubungan Yang benar-benar Tidak mau Mengulang-ulang Apapun Masalah yang pernah terjadi Di masa lalu kalian Seperti itu Ya Dan aku lihat disini Dia akan datang Dari kejauhan Bisa jadi Dia datang secara fisik Atau Paling tidak Dari komunikasi Kayak gitu Tapi ada Keinginan dari dia Untuk datang kembali Sama kamu Kayak gitu Cuman Aku melihat Saat ini Ya Saat ini Kapanpun kamu melihat Video ini Saat ini tuh Dia ngerasa Kayak masih ragu Untuk Segera datang ke kamu Atau Datang lagi ke kamu Kenapa? Karena dia melihat Kayaknya kamu tuh Udah gak butuh dia lagi Kayak kamu tuh Udah pergi Bener-bener Mantep Pergi dari dia Jadi kayak Dia ini masih ada keraguan Untuk Bisa terjalin lagi Hubungannya sama kamu Bisa balikan lagi Sama kamu tuh Dia masih ragu Apakah ketika Nanti dia Tiba-tiba datang ke kamu Kamu akan welcome Atau justru Kamu malah lebih Akan Menolak Malah kamu Semakin Kabur Lari Dari dia Itu ada ketakutan Dari si dia ini Kayak gitu Dan Kenapa sih Dia sampai Setakut ini Sama kamu Ternyata orang ini Memang orang yang pernah Pernah salah Sama kamu Salahnya apa? Salahnya adalah Dia pernah selingkuh Dari kamu Entah kapan itu Ya mungkin Masa lalu Ini udah menjadi masa lalu Kalau aku lihat Dia sempat Ketika bersama kamu Ngejalanin hubungan Sama kamu Atau dekat dengan kamu Ternyata dia ini Melirik Wanita lain Atau pria lain Di luar sana Seperti itu Jadi Dia main hati Ya Tanpa sepengetahuan kamu Tapi Seiring berjalannya Waktu Ya kamu tahu juga Ternyata Orang ini Nyelingkuhin kamu Ternyata Dia berhianat Gitu ya Dan aku lihat Di sini Kamu sakit hati Banget Nah inilah yang Ngebuat dia Benar-benar takut Kehilangan kamu Karena dia pernah Punya salah Sama kamu Dia takut Benar-benar yang Tidak akan lagi Bisa Bersama kamu Kayak gitu Gak akan lagi Mendapatkan ampunan Tidak akan mendapatkan Lagi maaf lah Dari kamu Seperti itu Dia takut banget Di sini Aku lihat Dan memang Orang ini juga Punya Sifat ya Atau ciri-ciri Itu Orangnya memang Canggungan Orangnya Bisa jadi juga Dia ini orangnya Introvert Kalau bukan introvert Ya memang Dia ini orangnya Kaku Gitu ya Orangnya kaku Orangnya canggungan Gitu Dan bahkan Di sini dia orangnya itu Gak banyak Gak banyak Ngomong Gitu Kalau Untuk Menunjukkan Keseriusan dia Atas sesuatu Dia akan Menunjukkannya Lewat tindakan Kayak gitu Jadi dia ini orangnya Gak banyak Ngomong Jadi gak bisa Untuk Apa ya Kayak Misalkan dia cinta Sama kamu Dia cuma hanya Sekedar ngomong Aku cinta kamu Gitu gak Gak bisa Itu sulit Jadi Daripada dia harus Ngomong aku cinta kamu Dia lebih baik Memberikan action Misalkan Ngedatengin kamu Atau langsung Ngelamar kamu Atau langsung Ngajak kamu Kepernikahan Seperti itu Ya Jadi aku lihat Memang orangnya Kaku Kaku Canggung Terus itu juga Gak banyak Ngomong Bisa dibilang Pendiam Pendiam Kayak gitu Atau mungkin Memang orangnya itu Komunikator yang buruk Ya Komunikator yang buruk Jadi Sulit untuk Mengungkapkan Dengan kata-kata Kayak gitu Dan aku lihat juga Disini Kalau Page of Cup Berarti Orang ini itu Masih Plin-plan Ya Plin-plan Bahkan aku lihat Terkadang Kalau dia sama kamu itu Suka menunjukkan Sifat yang Kekanak-kanakan Ya Tidak dewasa Secara emosional Gitu juga bisa Dan Aku lihat juga Disini Orangnya itu Gampang bingungan Ya Orangnya itu Suka bingung Suka bingung Entah ini Dalam Konteks Ketakutan Untuk berkomitmen Ataupun Mengambil suatu Keputusan Mungkin Juga Kenapa dia Gampang bingungan Itu karena Orangnya terlalu Pemikir Terkadang Orang yang Pendiam Itu Pendiam Itu Apa Otaknya itu Jalan terus Maksudnya Jalan terus Itu maksudnya Mikir Terus Gitu Ya Tapi Tidak Lama Untuk bisa Realisasikan Untuk dia action Gitu Ya Karena Kelamaan Mikir Gitu Ya Nah Untuk saat ini Perasaan dia Ketika Tidak Ada Kamu Di sisinya Dia Sangat Sedih Sekali Dia Sangat Kehilangan Sekali Karena Gimana ya Ini bukan Hanya sekedar Perpisahan Yang Cuma Jeda Atau Break Tapi Karena Dia Memang Benar-benar Yang Sepatah hati Itu Banget Ya Ada Sesuatu Yang Tertunda Di sini Yang Ingin Dia Realisasikan Dengan Kamu Mungkin Ini Dia Kemarin Itu Sebenarnya Pengen Ngelamar Kamu Tapi Karena Ada Tahanan Dari Keluarga Atau Ada Halangan Dari Keluarga Maka Lamaran Untuk Menikahi Kamu Itu Dia Tunda Nah Di sini Dia Kayak Ngerasa Kecewa Dia Kayak Ngerasa Apa ya Frustasi Karena Yaitu Patah hati Dia Sedih Banget Atas Suatu Lamaran Yang Tertunda Itu Jadi Aku Ngelihat Di sini Dia Patah hati Putus Cinta Dari Kamu Kayak Gitu Jadi Inilah Orang Yang Rindu Berat Sama Kamu Bahkan Ingin Segera Bertemu Untuk Zodiac Di sini Ada Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Energi Paling Kuat Di sini Ada Gemini Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resunit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye